Jadi teman-teman ini nampak depan dari Ibukan Highland Saya berdiri di sebelah utara dari Ibukan Highland Nah ini jalan menuju ke Ibukan Highland Di sini adalah tempat dari resepsionis dan juga kasir Karena di atasnya dia ada kafe Sampai ke atas sana sampai ke bawah sini dia ada kafe Dan di atas ini pun juga masih nyatu untuk kafe Dan di dalam sana ada aula atau ballroom Ini ada musholah, ini ada minimarket Nah seperti ini nampak depannya Kita coba jalan masuk Nah ini ada dua jembatan ya Satu, dua Dia jembatan penghubung antara kafe utama dengan aula atau ballroomnya Nah ini musholahnya persis di depan Di samping musholah ada toilet dan juga tempat wudhu Di samping sana ada dapur Nah ini lantai satunya adalah resto Nah di atasnya juga sama, resto ataupun kafe Ini jembatan penghubung ya Nah Kemudian ini adalah lapangan terbuka Tempat parkir juga Nah ini adalah batas dari ballroom Jadi ballroom itu dia sampai ke sini Ballroomnya tuh Nih tihang ini ya Ballroom kesananya adalah homestay atau penginapan Di atas itu ada yang tipe kamar reguler Villa Yang di bawahnya adalah tipe family Dia dua kamar dan satu ruang tamu yang sangat besar Nah ini nampak depannya Ini tempat parkirannya juga Ini ada playground Mini playground Kemudian di samping villa Itu adalah kolam renang ya Itu adalah kolam renang Di sampingnya lagi dibangun lagi Jadi dia ini aksesnya adalah seperti itu Letter O ya Jadi dia mengitari Jalan belakang sana itu juga dijadikan sebagai tempat parkir Hanya saja belum dipergunakan Karena masih banyak peralatan Ataupun Apa namanya komponen-komponen Untuk pembangunan lagi mungkin disana ya Jadi dia mengitari Camping ini Disana nanti di ujung sana ada tempat untuk api unggun Nah ini gerbang depannya Kerbang utamanya ini Saya tidak melewati gerbang Nah ini tampak depannya ya teman-teman Nah ini adalah taman Jadi antara tenda dengan tenda itu tengah-tengahnya ada mini gardennya Nah untuk tenda kecil itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 tenda mini Yang dia itu tipe standar Kasurnya di bawah Nah disini ada 2 tenda besar Tenda besar Ada 2 Dan tenda regulernya 1, 2, 3, 4, 5 Yang membedakan di atas dengan yang di bawah adalah Itu kasurnya di bawah Yang ini kasurnya di atas ada ranjangnya Yang 2 ini dia ruangannya lebih besar Dan ada apa namanya Kayak ruang tamunya lah dia lebih besar Dan toiletnya di dalam untuk 2 yang besar ini Yang 5 sana toiletnya di luar Yang 7 ini toilet di luar Toiletnya di mana? Ada di sana Itu adalah toiletnya Kita akan jalan ke sana ya Nah untuk toiletnya sendiri Untuk yang kamar tipe tenda itu Tidak ada air panasnya Begitupun juga sama ini toilet umum untuk Para penghuni tenda itu tidak ada air panasnya Nah itu adalah storage Storage room untuk menyimpan peralatannya Dan ini yang saya maksud tadi Dia itu untuk permainan api unggun Ataupun acara malam nongkrong-nongkrong di sini Nah seperti ini gambarannya Nah dia itu mentok Nah mentok di sana ya Di atas sana masih ada proses pembangunan lagi Dan yang tadi saya sebutkan Di atas ini Itu adalah area parkir Yang masih terdapat banyak material Untuk pembangunan Barunya Nah ini pemandangan dari atas sini Itu villa yang saya sebutkan Di atasnya yang tipe standar Di bawahnya adalah tipe family Nah di belakang sana juga ada mini playgroundnya Kolam renang Jadi itu Viewnya mau tahu seperti apa Nah itu gunung Cirmai Jadi dari sini viewnya sangat luar biasa Bisa melihat Gunung Cirmai dan Sunset Biasanya sunset di sana Di belakang gunung Cirmai Itu saja videonya Oh iya satu lagi Jadi di atas itu pun juga ada Dua area ya Yang sebelah sana Yang area Lantai 2 itu Cafe yang tertutupnya Dia dikelilingi kaca Dan ada juga area yang terbukanya Area rooftopnya ini ya Yang terbuka Dia itu terhubung dengan Ballroom dan juga Kamar Terima kasih Jangan lupa like dan juga subscribe Sampai jumpa